Hai Dikadik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelesan Awan. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 2 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 4, Penjumlahan Bersusun. Halaman 57 kita akan mengerjakan soal-soal latihan ya untuk bab 4 ini. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar Dikadik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan membahas latihan. Nah, sekarang coba kalian buat kesimpulan cara untuk menghitung 67 ditambah 28 dengan penjumlahan bersusun. Nah, poinnya 1 sampai 3 kita baca dulu ya. Pada nilai tempat satuan, 7 dan 8 menghasilkan 15. Satuannya adalah 5 ya. Kamu bisa simpan sisa 1 sebagai nilai di tempat puluhan. Jadinya kayak gini, 67 ditambah 28. Ya, jadi kita tambahkan dulu 7 sama 8. Hasilnya tuh 15. Nah, 5-nya kita taruh di bawah di sini ya, satuannya. Dan simpan sisa 1 di puluhan di sini. Ya, ini yang kita simpan di puluhannya. Nah, kemudian pada nilai tempat puluhan, 6 ditambah 2, ini tambah ini ya, 6 ditambah 2, itu 8. Lalu tambahkan simpanan tadi, 1. Jadinya 9. Jadi hasilnya adalah 95 ya. Nah, sekarang yang nomor 2, coba kalian jawab menggunakan penjumlahan bersusun. Nah, ini karena ada cukup banyak, Karina mulai dari atas ya. Kita kerjakan soal nomor 2, yang pertama di sini. 36 ditambah 32. 6 ditambah 2, 8. 3 ditambah 3, 6. Ya, ini boleh kita tulis di sini 68. Lalu nomor 2. 43 ditambah 34. 3 ditambah 4, 7. 4 ditambah 3, 7 juga ya. Jadi ini hasilnya adalah 77. Lalu nomor 3. 2 ditambah 53. 2 ditambah 35. 5-nya nggak ada temannya ya, jadi turun langsung jadi 55. Kemudian nomor 4. 40 ditambah 47. Ya, 0 tambah 7, 7. 4 tambah 4, 8. Jadi ini sama dengan 87. Lalu nomor 5. 38 ditambah 25. 8 ditambah 5, 13. 3-nya taruh di bawah. 1-nya simpan di tempat puluhan. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 2, 6. Jadi 63. Lalu 57 ditambah 19. Nomor 6 ya. 7 ditambah 9, 16. Taruh 6 di bawah. 1-nya simpan di tempat puluhan. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 1, 7. Jadi 76. Kemudian nomor 7. 35 ditambah 5, 5 ditambah 5, 8. 5 ditambah 8, 13. Taruh 3 di bawah. Satunya simpan di puluhan. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 5, 9. Jadi ini sama dengan 93. Nah nanti adik-adik dikerjakan dulu di buku ya. Mencoba dulu sendiri. Dipaus dulu video Karina. Baru nanti adik-adik bisa lanjutkan lagi videonya kalau udah dijawab. Jadi tinggal cocokin sama jawaban Karina ya. Nomor 8 ya sekarang. 17 ditambah 43. 7 ditambah 3, 10. Taruh 0 sini, terus simpan. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 4, 6. Jadi ini sama dengan 60. Kemudian nomor 9. 18 ditambah 9 ya. Nah, 8 ditambah 9 ini 17. Taruh 7 di sini, 1 di sini. Lalu puluhannya 1 tambah 1, 2. 27. Kemudian nomor 10. 49 ditambah 4. 9 ditambah 4, 13. Ya, lalu 1 tambah 4, 5. 53. Kemudian berikutnya nomor 11. 8 ditambah 47. 8 ditambah 7, 15 ya. Satunya titip di puluhan. 1 tambah 4, 5. Jadi 55. Kemudian nomor 12. 5 ditambah 75. 5 ditambah 5, 10. 0-nya taruh di bawah. Satunya simpan. 1 ditambah 7, 8. Jadi sama dengan 80. Kemudian sekarang kita jawab nomor 13. Nah, kalau ini kita langsung aja gampang ya. Tinggal tambahin kayak gini. 0-nya taruh dulu 2. Ya, karena sama-sama 2. Lalu 6 dan 3-nya kita tambahin. 6 tambah 3, 9. Jadi 900. Ini juga. 0-nya dulu taruh. Lalu 5-nya tambahin. 5 tambah 5, 10. Jadi 1000. Kemudian yang ini kita bisa di sebelah kanan lagi. Nomor 15. 527 ditambah 6. 7 ditambah 6, 13. 3-nya taruh di bawah. 1-nya taruh di puluhan. 1 ditambah 2, 3. 5-nya nggak ada temannya. Jadi langsung turun ya. Jadi ini sama dengan 533. Nomor 16. 325 ditambah 35. 5 tambah 5, 10. 0-nya di bawah. 1-nya simpan di puluhan ya. Lalu 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 3, 6. 3-nya turun. Jadi 360. Kemudian sekarang yang nomor 3. Hitunglah dengan cara yang lebih mudah. Nah ingat kita akan menggabungkan yang lebih mudah dihitung. Biasanya yang menghasilkan nilai puluhan. Kita coba lihat di sini yang pertama ada 8 dan 2. 22 ya. Kita lihat yang satuannya 2 dan 8 atau berapapun itu yang hasilnya nanti adalah puluhan. Nah kalau ini akan menghasilkan puluhan jadi 30 di sini. Baru 30-nya nanti tinggal tambahin 50 ya. 6-nya taruh dulu di belakang. Satuannya. Baru 50 tambah 30. 8, 10. Jadi 86. Kemudian kalau yang ini kita akan tambahkan ini. Ini kalau ditambahkan 4 ditambah 26 itu adalah 30. Kemudian baru kita tambahkan ini. 7-nya taruh dulu. 30-nya ditambah 30. Jadi 60. 67. Kalau ini pasangannya ini ya. Nah 6-nya ini jadi 0 ya. Kemudian jadinya 5 tambah 2 tambah 1 ya. Jadinya 8. 80. Baru kita tambahin nih. 2-nya taruh. 30 tambah 80 itu adalah. Eh ini kok 2. Iya bener 2 ya. Ini dari sini nih. Pindah ke sini. Nah Karina hapus deh. Ada jadi coret-coret ya. Nah. Oke. 2-nya udah masuk. Sekarang 80 tambah 30. Itu hasilnya adalah 110 ya. 110. Berarti gini. 110. Sempit ya. Coba kita hapus dikit. Mepet sama-sama dengannya nih Karina nih. Tadi kan kita nulis 2 dulu. Baru kemudian tadi 80 tambah 30 ya. Itu berapa tadi ya? 11 ya. Kayak gini. Nah lanjut ya. Sekarang kita ke. Carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya. Ini kelas 1. Pertanyaan kelas 1. Nah kalau ini gampang banget pasti adik-adik bisa nih. 8 kurang 5. Gampang. Sisanya tuh 3 ya. Lalu 10 dikurang 9. Gampang juga. Ini 1. Kalau ini 14 dikurang 8. Ini juga gampang hasilnya 6. 12 dikurang 3. 9 ya. Sekarang ada 13 ikan mas. Kemudian 5 ikan mas ditangkap. Ada berapa ikan mas yang tersisa. Ingat ya. Kalau berapa jumlahnya atau berapa seluruhnya itu penambahan. Penjumlahan. Tapi kalau pertanyaannya sisanya berapa ya. Itu berarti kita kurangi atau pengurangan. Jadi kalimat matematikanya. 13 ikan mas dikurangi sama 5 yang ditangkap. Ya. Nah sama dengan berapa. Nah kita hitung. Ini berarti jawabannya adalah 8. Jadi hasilnya adalah 8 ikan mas ya. Nah pembahasan kita selesai sampai di sini untuk latihannya ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa yang mau oles bahasa Inggris sama Karina di online kelas 101. Bisa tanya-tanya di DMIG. Atau bisa juga lihat paket kelas yang ada di formulir pendaftarannya ya. Linknya sudah ada di kolom deskripsi. Sekarang kita subscribe dulu yuk. Klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.